Hai semuanya, ketemu lagi sama gue Gilang Ramadan di channel Republika Mahasiswa Di video kali ini gue mau ngebahas sesuatu yang menarik nih Perbedaan tentang jenjang pendidikan, diploma dengan sarjana Kenapa gue bahas ini? Karena banyak banget dari kalian yang nanyain soal ini Bang, gue lebih baik milik kuliah diploma atau sarjana nih Bagusan mana sih? Kata teman-teman gue sih sangat anak, kata-kata bener Nah, kita coba ulas dan bahas itu semua Dari D1, D2, D3 sampai D4 Bahkan kita juga bakal bahas S1, S2 sampai S3 Karena mungkin dari lu semua ada yang mau kuliah di luar negeri mungkin lanjut S2 atau S3 Nah, tiap tau juga Nah, oke kita mulai aja pembahasannya Tentang diploma dan sarjana Bedanya apa sih? Nah, gue kasih gambaran yang simple aja untuk lu bisa bayangin Untuk membandingin diploma dengan sarjana Sama kayak halnya lu tuh lulus dari SMP Ya, lu udah pernah lulus dari SMP dong ya nonton video ini Antara memilih lu mau lanjut ke SMA atau SMK? Gitu Kalau lu yang ngambil ke SMA, itu samanya kayak lu ngambil sekolah menengah atas Sekolah menengah atas, lu ngambil ke sarjana S1 Kalau lu ngambil SMA, tapi itu di tingkatan perguruan tinggi Kalau lu yang ngambil SMP, sekolah menengah kejuruan Itu lu sama aja kayak setelah menengah atas lulus Lu ngambil yang namanya diploma Gitu Di jenjang perguruan tinggi Ya, karena kalian di jenjangnya lebih tinggi lagi Itu, kenapa kayak gitu? Karena sebenernya mereka berdua tuh mirip-mirip Sarjana S1 sebagai SMA-nya Ibaratnya, diploma itu seperti SMK-nya Kenapa? Kalau lu tau SMA, anak-anak SMA kan belajar kayak Fisika, kimia, terus biologi, terus ada ekonomi, biografi, sosiologi Itu kan yang berdasarkan penglihatan kita belajar-belajar soal teori-teori Ilmu pengetahuan Ya kan? Dimana itu tentang ya studi ilmu gitu Nah, kalau SMK, itu kan Lu tau lah, lu mau SMK akutansi Lu masuk jurusan akutansi Belajarnya secara jelas Praktek-praktek akutansi ya kan? Yang dimana nanti lu dipersiarkan abis lulus SMK itu Lu udah bisa kerja tuh di bidang akutansi Ya kan? Kayak kebukuan dan lain-lain Kalau lu teknik mesin, ya lu masuknya Kejuruan teknik mesin, STM gitu ya Secara spesifik, lu udah belajar itu Dan isinya ya semuanya praktek di sana Nah, sama halnya dengan sangguna dan diploma Sarjana itu adalah 80% teori Sama seperti di SMA Dan 20%-nya baru praktek Kebalikannya, untuk yang diploma Diploma itu bisa dibilang 80% praktek Dan 20% teori Sebagai SMK-nya diperluan tinggi Kalau di diploma itu Udah paham? Kurang lah bikin kabarannya kayak gitu Nah, tapi lu mungkin nanya Terus bagusan mana nih? Ya kan? Oke, kalau ditanya bagusan Itu prefer tergantung diri kalian Kalau lu yang suka menantang bidang keilmuan Menganalisis, teori-teori Terus mendalami sebuah kajian-kajian ilmu Yang ada di buku-buku gitu ya Ya lu ke Sarjana 1 Eh 1 Gitu Kalau lu yang suka Mungkin lulusnya cepat Belajarnya praktek-praktek secara nyata Gitu ya Langsung terjun ke lapangan Ya lu ambil Diploma Itu Jadi gak ada baik Gak ada yang lebih buruk Dua-duanya cukup bagus Tergantung prefer kalian Eh tapi Ya Hirati tetap ada Ya kan? Kita tahu ada D1 Diploma 1 D2 D3 Sampai D4 D1 ya Yang paling bawah Sekolahnya kurang lebih cuma 1 tahun D2 Sekolahnya 2 tahun D3 Sekolahnya 3 tahun Dan D4 ini Sekolahnya 4 tahun Nah 4 tahun ini sama Kayak Sarjana 1 Gitu S1 4 tahun sama Sehingga Mereka ini Kadang disamakan Lulusnya D4 Disebut juga Sarjana Sarjana terapan Ya Gelar Sarjana Dimiliki Atas dasar Bidang khusus Rahlian ilmu-ilmu teknis Karena dia lulusnya Diploma Kalau ini S1 Sarjana Yang spesifik Dia mengetahui Analis-analis teori Yang dipajari Kayak gitu Kalau D3 dengan S1 Bagusan mana Tinggi yang mana Ya tinggi yang S1 Diploma kan sekarang cuma 3 tahun Jadi hirafinya Ya S1 ini lebih tinggi Kalau D4 dengan S1 Itu sama Tapi pada kenyataan Yang dilapangkan Itu S1 lebih dikagumi Gitu kan Kenapa Nah Salah satu contohnya Beberapa Pekerjaan yang ada Di luar sana Itu mensyaratkan Administratif Lulusan S1 Minimal Gak disebutkan Jarang diploma Biasanya S1 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 Sehingga S1 ini Kayak Lebih kuah Untuk dapetin Kerjaan di luar sana Padahal D4 juga Setara dengan S1 Punya keahlian juga Bahkan secara teknis Di bidang yang dia Ambil itu Kalau disuruh kerja Mungkin Prakteknya Lebih jago Si diploma ini Tapi biasanya Persahabat S1 Itu memang Udah jadi hal yang normal Nah Kelagihannya lagi juga Kenapa S1 Lebih diagungkan Buat teman-teman Yang mau melanjutin S2 Yang udah punya rencana Gua habis nulus Jinjang pendidikan Serata 1 ini Gua mau S2 Nah lu lebih baik Ngambilnya Sarjana 1 Jangan yang diploma Kenapa Kalau lu gak ada yang diploma Misalkan diploma 4 pun Yang setara dengan S1 tadi Lu harus yang namanya Nambah sekolah lagi Yang namanya ekstensi Untuk mengubah Sarjana terapan Lu menjadi sarjana Teoritis kita tadi Supaya nge-link Dengan S2 Karena S2 itu kan Dia emang apa ya Membahas Kelanjutan chapter Dari pembelajaran S1 Teoritis S2 juga Menganalisis Teoritis yang lebih dalam Sehingga Lu harus nambah sekolah Satu tahun Atau dua tahunan Kalau lu dari diploma Untuk mengubah itu Baru nanti lu bisa lanjut Ke S2 Gak bisa langsung Kalau S1 lulus Lu bisa langsung Itu Ya Keunggulan dari S1 Tapi tetap Untuk Bagusan mana segala macam Itu pilihan semua teman-teman Lihat dari preferet tadi Suka belajar kayak gimana Sudah paham? Paham ya? Sekarang kita ngomongin tentang S1 S2 Dan S3 Gue udah bilang S1 tadi Sekolahnya 4 tahun Bisa lebih Bisa kurang Teman-teman gue di kampus Ada yang lulus 3,5 tahun Anaknya ambis Pinter Dia jadi dikasih SKS tuh Bisa diselesaikan dengan cepat Karena pinter Gitu Ya Ada juga yang 3 tahun udah lulus Wah Beberapa kampus dan jurusan Ada tuh yang kayak gitu Jadi 8 semester yang ditetapkan Secara umum Untuk lulus S1 Dengan jumlah SKS 144 Itu digarap langsung Selama 3 tahun Dimana 1 tahun itu Dipakai Jadi 3 semester Itu ada Beberapa kampus dan jurusan Salah satunya SDM ITB Kalau masalah Teman-teman gue disana Itu ada yang lulus 3 tahun Karena tadi Dia pakai Semester-semester pendek Yang ke satu ini Jadi cepat Nah ada juga yang lulusnya Lebih lama Di atas 4 tahun Karena urusan 4 tahun tuh Ada yang 4,5 tahun 5 tahun 6 tahun 7 tahun Dan DO Kalau lo kelebihan Terlalu lama Lo bisa direwa sama kampus Karena kamu punya kebijakan Kalau terlalu lama Kalau lo lulus-lulus nih Anak ya DO aja Ya biasanya Beberapa kampus tuh Kebijakan 7 tahun Paling lama Itu udah Bangetan Ubuh-ubisan gitu ya Jadi Pastikan Kalau lo ada Kesibukan lain Atau segala macem Ya Ya 5 tahun lah Paling lama gitu ya Lo segera menyelesaikan Skripsi dan SKS Yang kita tampil Kayak gitu Oke Itu untuk lama pendidikan Ya Syaratnya S1 tuh menyelesaikan Namanya skripsi Skripsi itu juga Dibarengin sama SKS tadi Satuan kredit semester Itu kayak apa ya Satuan ukur Bak pembelajaran Atau acuan mata pelajar Yang udah lo ambil Dijenjang Satjana itu Gitu Jadi ada beberapa mata kuliah Yang ditentukan Berdasarkan angka SKS tadi Ya kan Nah Lo harus mendapatkan 144 Biasanya Ada yang 144 Biasanya seperti itu Ada yang salah 50 Ada yang salah 40 Setiap kampus Dan jenis-senang beda-beda lagi Bajar putih Kayak gitu Ya tapi biasanya 144 Itu SKS itu diselesaikan Skripsi diselesaikan Dan lo lulus Mendapatkan belak Sarjana Kalau lo lulus ekonomi Ya sarjana ekonomi Ilmu hukum Ya lo dapet sarjana hukum Dan lain-lain Nah Apa yang dipelajarin Di S1 Ya S1 tuh sebenarnya Masih sesputar Bidang keilmuan Yang masih dasar Pelajaran-pelajaran SMA Yang udah pernah dapetin Ya lo udah sih didapetin Di kuliahan Di semester 1 sampai 3 Kayak misalkan Kalau lo lulus ekonomi ya Ada dasar-dasar ekonomi Dasar-dasar rekutansi Dasar-dasar statistik Yang dimana udah dapetin Di SMA Dapetin lagi Di awal semester itu Jadi bidang keilmuan Masih Cakupannya masih luas Masih besar Masih umum Gitu Gitu Dan karya ilmiahnya Juga masih Ya bentukkan ekskripsi Kalau S2 Itu Waktu pendidikannya 2 tahun Lebih singkat Ya Kenapa lebih singkat Karena jumlah SKS-nya pun Kewajiban untuk S2 ini Biasanya cuma 36 34 Ada yang sampai 40 Gitu ya Tapi jarang sih Biasanya 34 36 Gitu Sehingga 2 tahun aja beres Dan Dia Nanti berkewajiban Menyelesaikan Namanya Tesis Ya lo cari ini di google Dependian skripsi Tesis Nah itu apa Itu menyelesaikan tesis Karya ilmiah juga Tapi lebih spesifik Bidangnya Ya Gak kaya skripsi yang di S1 Lebih spesifik Nah Ada juga pilihan Di kampus yang namanya Fast track Beberapa kampus itu Menjadiakan itu Fast track itu jadi Lu S1 Langsung mencatur S2 Jadi lulus lu sudah S2 Dengan waktu 5 tahun aja Tadi kan 4 tahunnya S1 Terus S2 2 tahun Kan 6 tahun Nah ini bisa jadi cepat nih Jalur cepat 5 tahun Ada namanya fast track Buat lulus yang memang pintar Dan juga memang kampus dan jurusan lu Menjadiakan jalur fast track itu Di kampus gue ada Beberapa teman gue ada yang ngambil itu Jadi lulus-lulus Gue 4 tahun lulus gitu ya Baru sarjana 1 Dia 5 tahun 16 tahun Tapi lulus juga S2 Itu ada fast track Jadi buat teman-teman yang di kampus S2 itu boleh dicoba Kalau lu anaknya ngabis gitu ya Nah kalau S3 Pendidikannya berapa lama? S3 tuh 4 tahun Ya 4 tahun Kenapa lebih lama? Ya Karena ini Berkaitan sama bidang kelemuan Yang lebih spesifik lagi Lebih mengkerucut lagi Dimana nanti tugas akhirnya itu namanya disertasi Yang bisa ada juga yang nyebutnya namanya PhD thesis atau doktoral thesis Gitu Kalau tadi S1 Pengetahuan bidang dasar S2 itu sesuatu yang udah menjurus lagi gitu ya Kalau ketentu misalkan ilmu ekonomi Ambilnya ekonomi bidang bisnis internasional Nah terus lu bikin thesisnya di bidang itu Nah kalau S3 Lu kayak Lebih dalam lagi Lu menambahkan Apa-apa yang kurang di bidang ilmu itu Gitu Dan disertasi Lebih berat lagi lah gitu ya Dan kalau lu lulus S3 ini Lu dapet gelar Doktor S1 sarjana S2 magister S3 dokter Doktor apa? Wah misalkan Doktor ekonomi Apa? S3 Itu bedanya Beda-bedanya Terus soal kelasnya Bisa dipilih juga kelasnya S1 itu ya lu tau ya S1 itu banyak Seperti 4an itu bisa 100 orang di kelas S2 udah mulai tipis-tipis 30-40 berkelas Di kelasnya ada Kalau S3 gue gak tau ya Ada kelasnya atau enggak Karena ini memang bener-bener spesifik Lu tuh ya diskusi atau enggak Dapet bimbingan dari profesor Disertasi yang lagi lu ambil bidangnya Gitu Kayaknya kalau kelas sih udah Jarang sih gue melihat ya Dan ini 4 tahun di jalan Kalau udah lulus ya udah Kurang lebih Kayak gitu Buat temen-temen yang tertarik S2 S3 Ya boleh Dipasihapkan dari sekarang Silahkan ambil S1 nya Kalau kayak Gue pengen S1 aja cukup lah S1 terapan ya Lu dipom aja Gak apaan gitu It's okay Kalaupun ada nilai-nilai Lu bisa ekspansi Oke mungkin segitu aja Video dari gue ya Semoga bisa Bermanfaat dari Lu semua Lu kira tau Dan lu bisa menetapkan pilihan Ya Like video ini Kalau suka Dislike aja Kalau gak suka Dan saya ketemu lagi Di video selanjutnya Kugilnya Ramadhan Dari publik sama Esa Bye Thank you Thank you Dah Jangan lupa like Comment Subscribe Dah